Intro Tentara Laut di Raja Malaysia gigit jari Maharaja Lela kapal tercanggih tak kunjung jadi meski bayar segini Intro Malaysia harus menelan pil pahit karena mangkraknya proyek kapal litoral combat ship KD Maharaja Lela yang dibanggakannya Beberapa foto terbaru KD Maharaja Lela diunggah di situs media sosial perusahaan konstruksinya Posted Naval CPR beberapa waktu lalu Dikutip zona jakarta.com dari kosmo Dari foto kapal KD Maharaja Lela yang diunggah BSN ini Progres pembangunan kapal perang yang seharusnya menjadi aset tercanggih di armada tentara laut di Raja Malaysia Dikatakan masih belum siap Pada 9 November 2021 Komandan Angkatan Tentara Malaysia Jendral Tan Sri Effendi Melakukan kunjungan kerja ke Lumut untuk meninjau pembangunan LCS yang dirancang dan dibangun oleh BNS Proyek 9,128 miliar ringgit Malaysia itu diberikan kepada BNS dan total 6 miliar ringgit Malaysia telah dibayarkan Sementara itu Menteri Pertahanan Senior Datuk Sri Hizma Mudintun Hussein di Parlemen pada hari Senin 15 November lalu mengatakan kementeriannya mengharapkan RMN untuk memperoleh kapal LCS pertama pada tahun 2025 Ia mengatakan bahwa dia mengambil pendekatan inklusif untuk melibatkan semua pemangku kepentingan Seperti Lembaga Tabung Angkatan Tentara dan Boston Holdings BHD Untuk memecah masalah dalam pengadaan LCS Hingga 31 Oktober progres pekerjaan LCS adalah 57% dibandingkan dengan rencana kerja semula 96,57% dengan keterlambatan 43 bulan Malaysia sendiri beberapa tahun belakangan berusaha membuat sendiri corvette ke wine glass dari DCNS, Perancis yang kontraknya ditandatangani pada 2011 Kontrak pengerjaan corvette go wine glass yang kemudian oleh Malaysia dinamai KD Maharaja Lela ini Bernilai besar yakni sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Pengerjaan kapal litoral combat ship impian Malaysia KD Maharaja Lela ini diserahkan pada Boston Naval Shipyard Perusahaan pembuat kapal negeri jirat Dikutip zona jakarta.com dari Airtimes, kapal go wine Malaysia yang pertama jadi dan launching pada 2017 lalu Dengan nama KD Maharaja Lela Tapi usai di launching normalnya kapal akan segera diceburkan ke laut Namun yang terjadi KD Maharaja Lela diangkat lagi ke dok galangan kapal Disana kapal diprotoli kembali dan hingga kini kapal malah dongkrok sampai karatan Dikutip The Stars, Litoral Combat Ship, Maharaja Lela dianggap sebagai proyek mangkrak yang paling miris Kapal ini sudah diresmikan namun diprotoli lagi hingga mangkrak berkarat di galangan kapal Mangkraknya proyek-proyek alutsista strategis Malaysia rupanya gara-gara kasus korupsi mantan PM Najib Razak Ia melakukan mega korupsi yang menjalar ke semua sektor Malaysia Bak mencoreng muka Malaysia, kapal litoral combat ship KD Maharaja Lela menjadi kontroversial Karena terlambat 43 bulan dibuat oleh boasted naval CPR Dari Free Malaysia Today, Menteri Senior Pertahanan Hizma Mudin Hussein mengatakan Kementerian sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk mempersiapkan rencana pemulihan proyek KD Maharaja Lela yang bermasalah Kapal ini dari enam di kelas Maharaja Lela diluncurkan pada Agustus 2017 lalu Dan telah dijadwalkan untuk pengiriman pada April 2019 di bawah kontrak Rp9 Malaysia miliar Di bawah kontrak Rp9 miliar Malaysia yang diberikan kepada boasted naval CPR Proyek ini baru selesai 57% hingga 31 Oktober 2021 Sebuah komite parlemen mengatakan bulan lalu bahwa Rp6 miliar Malaysia telah dibayarkan Tetapi tidak ada satu kapal pun yang dikirimkan Hizma Mudin mengatakan kepada Dewan Rakyat bahwa loka karya yang melibatkan semua pemangku kepentingan Untuk rehabilitasi proyek LCS telah diadakan Untuk memastikan bahwa rekomendasi rehabilitasi yang komprehensif dapat dihasilkan Sebelum diajukan kembali ke kabinet untuk persetujuan dan tindakan lebih lanjut Begitulah bernama melaporkan Indonesia punya pasukan elit Nanditakuti yakni Komando Pasukan Katak atau biasa disebut Kopaska Kopaska lahir sejak zaman Presiden Soekarno dan punya tugas menjaga kelautan Indonesia Siapa sangka kalau hanya dengan tiga anggota Kopaska Kapal perang Malaysia mampu diusir hanya dengan tangan kosong Cerita ini dimuat di buku berjudul Kopaska Spesialis Pertempuran Laut Khusus Saat itu terjadi ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia di Ambalat Perbatasan antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia Indonesia tengah membangun sebuah mercusuar karang-unarang Yang letaknya ada di titik terluar Namun tentara Lauti Raja, Malaysia dan Merinpolis Mengganggunya dengan memanufur hingga timbul gelombang Bahkan sampai menganiaya pekerja mercusuar Akibat hal ini, Komandan KRI pun meminta bantuan Pasukan Kopaska yang memang sedang bersiaga Hingga akhirnya Serka Ismail, Serda Muhadi dan Kelasi 1 Yuli Sungkono pun turut ke lautan Tentunya hal ini atas izin Leto Berni selaku Komandan Tim Kopaska Perizinan ini diisyaratkan dengan tidak boleh membawa senjata Untuk menghindari aksi baku tembak Serka Ismail, Serda Muhadi dan Kelasi 1 Yuli Sungkono Turun ke lautan dengan motorboot yang berjalan dengan laju cepat Sekaligus zigzag Hal ini bertujuan agar para ABK kapal perang Malaysia memperhatikannya Kemudian Serka Ismail pun turun ke air dan berenang dalam senyap Sampai akhirnya masuk ke kapal perang Malaysia secara diam-diam Begitu sudah mendarat, Serka Ismail membentak para ABK kapal perang Malaysia Dengan menanyakan di mana kapten mereka Kapten mereka pun muncul dan Serka Ismail bertanya Apa maksud kapal perang Malaysia ada di wilayah Indonesia Dengan normatif, kapten itu mengatakan bahwa mereka hanya sedang menjalani perintah Serka Ismail pun tak ingin membuat masalah semakin panjang Lantas ia memerintahkan kapal perang Malaysia segera pergi dari wilayah Indonesia Baiklah kalau begitu Daerah ini adalah wilayah saya Jadi setelah saya turun dari kapal ini Segera pergi dari wilayah ini Kalau tidak, jangkar akan saya putuskan Begitulah kata Serka Ismail Sebagaimana dikutip Zona Jakarta.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!